Buya Yahya menjawab Kemudian pertanyaan selanjutnya Rata dari Jamal di Dewanogiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Di kampung saya Kalau tunangan terbiasa langsung Di akad meskipun Nantinya mereka tidak tinggal satu rumah Hanya untuk menghindari Maksiat jika bepergian bersama Berdua, apakah itu sah Jadi suami istri, kalau mereka tidak Cocok atau tidak berjodoh Pertunangan itu batal, biasanya Hanya perwakilan dari keluarganya saja Yang datang untuk membatalkannya Memang sebaiknya Setelah pertunangan itu segera Masuk wilayah pernikahan Sebab Jangka antara tunangan dan Pernikahan itulah pintu setan Untuk masuk Sebab kalau sudah Tunangan itu Para orang tua pun Sudah serba salah Di saat anak perempuannya Mau dijemput Tunangannya, mau tidak boleh Dia calon menantu Mau boleh, dia belum menikah Pusinglah dia Minta izin yang pertama Bisa melarang Yang kedua Yang kedua masih bisa melarang Ketiga Tidak enak Akhirnya belum apa-apa Sudah berjalan berduaan Bapak ibunya pun daftar Masuk neraka juga Apalagi masuk wilayah zina Bahkan mungkin Karena pertunangan Sudah dekat kepada Pernikahan Mungkin seorang yang Tidak takut iman Sudah mengatakan Pun kita bakal menikah Kenapa kita tahan-tahan Dimulai dari Telepon bebas Dulu jarang telepon Karena belum ada tunangan Setelah ada tunangan Telepon Makanya jangan lama lah tunangan Nah tadi Setelah tunangan Langsung akar nikah Bagus Tapi setelah akar nikah Ya nikah beneran Itu bukan nikah main-main Ya sah Hubungan suami istri Setahil selesai Kemudian Kalau tidak setuju Perjalanan itu Babnya adalah Bab perceraian nanti Jadi itu pernikahan yang bener Kalau memang menemui syarat-syaratnya Tentunya Dengan Dengan menemui syarat-syarat Pernikahan yang sah Ada dua saksi Ada walinya Syarat yang bener Baik Jadi Itulah pernikahan yang sesungguhnya Kalau ternyata Dalam perjalanannya Tidak cocok Itu sama Pernikahan biasa Tinggal urus perceraian Tapi jangan mudah Masuk wilayah perceraian Apa-apa diselesaikan dulu Kadang kesalahpahaman Sedikit saja Karena salahpaham Biarpun sedikit Tidak ketemu Sedikit Gesernya itu hanya Satu mililit Tidak ketemu Mas Salah paham Namanya itu Salah paham bisa menjadi Sebab orang berbusuan Perceraian Jadi Jangan gampang-gampang Masuk wilayah perceraian Kalau yang terjadi Percocokan diselesaikan Yang jelas Pernikahannya Asalkan misarat adalah Sah Suami istri Tinggal nanti resepsinya saja Tidak perlu diulang pernikahannya Allah